Nah teman, ikan-ikan yang kita dapatkan biasanya langsung dibersihkan dan diawetkan. Salah satu cara mengawetkan ikan di daerahku, ya dengan proses penggaraman. Kalau teman di rumah, mungkin mengenanya dengan sebutan ikan nasi ini. Selain jenis ikan, kualitas ikan garam juga ditentukan dari proses dan bahan yang digunakan. Biar lebih tahu, yuk ikut belajar bersama kami. Pertama, larutkan di lu garam ke dalam air bersih. Ada yang unik nih, sebagai pengganti cuka makanan, kita gunakan buah mawe. Larutan ayam dari buah mawe ini terasa asam sekali. Jadi, untuk menekan biaya produksi ikan garam, masyarakat diri satu lebih memanfaatkan buah mawe ini ketimbang cuka. Jika sudah, campurkan larutan garam dan larutan buah mawe ke dalam tempat yang sudah berisi ikan bersih. Aduk sampai semua merata. Siap dah untuk proses penjemuran. Susunnya rapi ya teman. Jangan sampai ada ikan yang menumpuk, supaya cepat kering. Nah, kata kakak, lama proses penjemuran ini tergantung dari panas sinar matahari. Kalau terik sekali, bisa dua sampai tiga hari proses penjemurnya. Jadi, wajar saja ya kalau harga ikan hasil lebih mahal daripada ikan-ikan biasa. Ayo teman, kita letakkan di tempat terbuka ya. Ayo kasih tinggal sudah. Ayo pulang, kita pergi. Ayo, 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 ayo.